Penerapan prosedur standar tatanan atau kenormalan baru di sarana publik disebut akan memberi kesempatan yang baik bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bangkit lebih cepat dari pandemi COVID-19. Presiden Jokowi Dodo meminta jajarannya mengidentifikasi destinasi wisata yang wilayahnya memiliki angka potensi penularan virus corona di bawah satu. Nantinya dengan berbagai persiapan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, destinasi wisata bisa dibuka bertahap. Jokowi juga meminta adanya strategi khusus promosi pariwisata di masa new normal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama juga diminta menyiapkan program promosi pariwisata dalam negeri yang aman dari ancaman virus corona. Kita akan memfokuskan lebih dahulu untuk mendorong pariwisata domestik, wisataman domestik. Dan untuk itu saya minta diidentifikasi daerah-daerah wisata, daerah-daerah tujuan destinasi wisata yang memiliki R0 di bawah satu, RT-nya di bawah satu. Sehingga betul-betul secara bertahap kita bisa membuka sektor pariwisata, tetapi sekaligus dengan pengendalian protokol yang betah.